Hai lo sepuluh Hai lo sepuluh jishu pilih senang Halo para pecinta Betul Terutuh the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan judong dengan perjalanan dari Mamo Yan Builah tanpa berlama-lama lagi kita berkancutan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih menyerap energi dengan gila-gilaan sementara itu di pintu masuk pada saat ini terlihat sebuah batera yang muncul lima sosok yang berada di batera semuanya diperintahkan oleh Pang Pang Hai untuk menyegili gediki keberadaan Xiaoyan kelima sosok ini pada akhirnya segera memasuki kebagian terdalam dari planet tersebut pada akhirnya mereka pada saat ini sampai di sebuah hutan dan mereka menemukan sebuah kolam yang sangat besar mereka pada saat ini terkejut karena mereka bisa merasakan adanya sekelompok energi yang kuat yang terpancar mereka juga pada saat ini bisa melihat adanya sekelompok orang yang sedang berlatih salah satu diantara mereka segera bergumam tampaknya tidak ada bahaya sama sekali di tempat ini bahkan mereka semua berlatih dengan sangat nyaman dan mereka harus melaporkan semua ini kelima sosok ini bersembunyi di kegelapan dan mereka telah meminum ramuan penyembunyi aura jika tidak ada yang memperhatikan mereka untuk sementara waktu bahkan Lei Bai dan Wu Tianyu juga tidak akan mengetahui posisi mereka sementara itu di sisi lain pada saat ini Goyan tiba-tiba merasakan sesuatu di sampingnya sosoknya yang berada di bahu Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke satu arah bersama dengan hal tersebut seberkas cahaya biru pada akhirnya segera meledak dan mulai melesap Goyan segera berteriak bahwa mereka benar-benar sangat berani melakukan pengintaian sebaiknya mereka pada saat ini berusaha melarikan diri dari formasi penyegelan tahanan spiritual kelima sosok tersebut seketika langsung terkejut dan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan ditemukan mereka pada akhirnya segera bergegas melesat pergi dengan origin ki mereka yang juga meledak namun meskipun begitu cahaya biru seketika langsung menyelimuti tubuh kelima sosok tersebut mereka pada saat ini dikunci oleh kekuatan yang besar dan mereka sama sekali tidak bisa bergerak Lei Bai dan Wu Tianyu juga pada saat ini segera menoleh dan menatap ke arah lima sosok yang pada saat ini terdiam Lei Bai dan Wu Tianyu keduanya segera bergegas menghampiri dan menatap ke arah lima sosok tersebut Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini saling memandang setelah melihat seragam yang digunakan oleh orang-orang ini keduanya berteriak serempak ketika berkata bahwa ini adalah mansion surgawi Wu Tianyu lanjut mengerutkan kening dan bergumam sepertinya apa yang dikatakan oleh yang mulia memang benar roh hantu ini sebenarnya sedang menunggu mereka di luar alam bintang keheningan yang agung dan mereka siap untuk menyergap Lei Bai juga menganggukan kelapanya dan pada saat ini bergumam sebaiknya mereka menghancurkan orang-orang ini sebelum mereka membocorkan berita Wu Tianyu tanpa banyak basa basi segera melesatkan pedangnya dan kelima sosok langsung terpotong-potong Lei Bai juga mengangkat tangannya dan sambaran petir segera terbang dari ujung jarinya Lei Bai mengubah pecahan daging menjadi ketiadaan dan menghilang di keheningan Namun apa yang tidak diketahui oleh semua orang ternyata Pang Pang Hai telah menerima berita dari kelima sosok tersebut Mata Pang Pang Hai pada saat ini terlihat dingin dan sosoknya pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh Pang Pang Hai telah menerima selip batu giyok yang telah diberikan oleh kelima sosok sebelumnya Dari giyok tersebut semua informasi telah diberikan kepada Pang Pang Hai Sesaat kemudian selip batu giyok kehidupan dari kelima sosok ini juga benar-benar hancur Pang Pang Hai pada akhirnya bergumam bahwa tidak hanya mereka tidak mokat Tetapi mereka masih bisa berkultivasi di dalam Pang Pang Hai pun mulai menoleh dan berbicara kepada empat sosok yang tersisa Sosoknya berkata bahwa tidak ada bahaya di dalam Dengan begitu maka mereka pada saat ini akan segera masuk untuk mencari mereka Empat roh hantu lainnya pada saat ini sedikit mengerutkan kehening Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Pang Pang Hai Mereka sepertinya tidak ingin mengambil resiko dengan memasuki alam bintang keheningan yang agung Yauji pada saat ini juga menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa bahkan jika orang-orang ini menghabisi Cao Ge dan Guan Er Ia khawatir hal tersebut tidak akan cukup bagi mereka untuk mengambil resiko masuk Pang Pang Hai pun menatap ke arah empat sosok yang pada saat ini memiliki niat untuk mundur Pang Pang Hai segera berkata bahwa mereka telah membunuh dua roh hantu dogat bintang delapan Selain itu mereka juga telah menghancurkan beberapa roh hantu yang lebih lemah Mansion Surgawi pasti akan memberikan hadiah yang besar jika mereka tidak melepaskan orang-orang ini Selain itu mereka juga akan masuk bersama-sama dan mereka akan bisa menghancurkan orang-orang ini Keempatnya pada saat ini masih terlihat ragu-ragu meskipun telah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Pang Pang Hai Sementara itu Syak Yau menyipitkan matanya yang indah dan sepertinya telah menyadari ada sesuatu yang aneh tentang Pang Pang Hai Sosoknya lanjut berkata bahwa sepertinya ini bukanlah gaya Pang Pang Hai dalam melakukan sesuatu Pang Pang Hai biasanya tidak akan mau mengambil sebuah resiko Oleh karena itu mengapa ia pada saat ini begitu tertarik dengan hal ini Apakah ada hal lain yang pada saat ini tidak diketahui oleh mereka dan tidak diberitahukan oleh Pang Pang Hai Pang Pang Hai terdiam sebelum akhirnya sosoknya menggelengkan kelapanya Dengan tenang Pang Pang Hai segera menjelaskan bahwa mereka benar-benar telah mengejar sejauh ini Jika mereka menyerah dan hanya menunggu disini Bukankah lebih baik jika mereka dengan cepat menghabisi orang-orang ini Dengan begitu maka mereka juga akan dengan cepat mendapatkan hadiah dari mansion surgawi Sao Yao pada saat ini menatap Pang Pang Hai sebelum akhirnya sosoknya membalik tubuhnya dan berkata bahwa ia tidak tertarik Melihat Sao Yao yang hendak pergi Yao Ji juga pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya Selanjutnya sosoknya segera menangkupkan tangannya di depan Pang Pang Hai Yao Ji lanjut berkata bahwa ia juga tidak tertarik dan ia ingin mengucapkan selamat tinggal Pang Pang Hai pada saat ini memiliki tatapan yang gelap Karena jika keduanya pergi Dua orang yang tersisa juga tentu saja tidak akan mau membantu Pang Pang Hai Pada akhirnya Pang Pang Hai menggertakan giginya dan berkata agar semuanya menunggu sejenak Identitas dari orang-orang ini agak aneh Meskipun belum bisa dipastikan Tetapi sejauh yang ia tahu ada orang-orang dari dunia bawah diantara mereka Kematian Chao Ge dan Guan Er pasti tidak akan bisa dipisahkan dari orang-orang ini Oleh karena itu jika mereka berhasil menangkap orang-orang dari dunia bawah ini Mereka pasti akan mendapatkan hadiah yang besar dan memiliki kesempatan untuk mempelajari metode surgawi Dua sosok yang pada saat ini hendak pergi pada akhirnya berhenti mendengar apa yang dikatakan oleh Pang Pang Hai Metode surgawi atau metode Tianji yang disebutkan oleh Pang Pang Hai ini memiliki daya tarik yang mutlak Sayau pada akhirnya segera berbalik dengan sedikit bergejut dan menggumamkan nama dunia bawah Sementara itu Pang Pang Hai pada saat ini mengangguk dan Pang Pang Hai sedikit tersenyum melihat keempat sosok yang tampaknya tertarik Pang Pang Hai pada akhirnya kembali berkata bahwa itulah sebabnya ia memanggil mereka semua untuk datang ke sini Mereka harus membuat persiapan yang matang karena orang-orang dari dunia bawah ini bukanlah orang yang binasa Menengar hal tersebut Sayau yang mengetahui tentang dunia bawah pada saat ini segera mulai kembali berbicara Sosoknya berkata bahwa semua orang tentu tahu orang-orang dari dunia bawah bukanlah orang yang binasa-binasa saja Apakah Pang Pang Hai yakin dengan kekuatan mereka mereka akan menjadi lawan dari orang-orang dunia bawah Pang Pang Hai menganggukkan kelapanya dan dengan tegas segera berkata bahwa ada satu hal yang bisa dijamin Tidak ada dogat bintang sembilan diantara orang-orang ini Oleh karena itu selama mereka berlima bekerja sama mereka pasti akan bisa menghabisi mereka Jika semua orang telah memutuskan untuk memasuki alam keheningan bintang yang agung Mereka pada saat ini akan segera bergegas dan melakukan invasi Semua orang pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya keempat sosok pada akhirnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pang Pang Hai Pada akhirnya setelah beberapa persiapan beberapa bahtera segera melesat menuju ke arah bintang keheningan yang agung Sementara itu pada saat yang sama sebagian besar dari mata air spiritual pada saat ini telah menghilang Terlihat Xiaoyan yang pada saat ini duduk bersihlah di dalamnya dan telah berhenti menyerap Origin Qi Pada saat ini Origin Qi di tubuh Xiaoyan telah terakumulasi mencapai total 24 juta Dengan kualifikasi ini maka Xiaoyan benar-benar telah memasuki tahap dogat bintang 7 Xiaoyan hanya tinggal menunggu kesengsaraan dewa yang akan datang seperti yang dijanjikan Alasan mengapa kekuatan Xiaoyan mampu mencapai pertumbuhan yang begitu eksplosif kali ini adalah selain dari Xiaoyan telah menerobos belenggu itu sendiri Tentu saja mata air dewa juga memberikan Origin Qi yang cukup kaya dan murni kepada Xiaoyan Selama Xiaoyan bisa selamat dari bencana dewa Xiaoyan benar-benar akan menerobos dogat bintang 7 Kekayaan Xiaoyan yang sebenarnya bisa menembus total 48 juta dengan lautan bintang ganda miliknya Jika ditambah dengan berkah dari 10 api iblis jumlah Origin Qi yang benar-benar dapat dilepaskan oleh Xiaoyan akan melebihi 100 juta Kekuatan ini seketika akan langsung membuat Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan seorang dogat bintang 8 Xiaoyan pun menghelak nafas dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan kembali datang ke kehampaan tempat dimana kesengsaraan dewa berlangsung Sosok Qi juga pada saat ini seketika berbicara perlahan kepada Xiaoyan yang baru saja muncul Qi berkata bahwa kecepatan Xiaoyan benar-benar jauh lebih cepat Ia sebelumnya berjanji kepada Xiaoyan selama kesengsaraan dewa datang lagi Qi akan membawa Xiaoyan ke medan perang kuno dan menjadikan Xiaoyan salah satu petarung Ia akan memberi Xiaoyan misi untuk menghabisi 100 musuh di sana Begitu suara ini terdengar pemandangan di sekitar Xiaoyan pada akhirnya berubah Suara pertempuran yang memekakan telinga pada saat ini seketika menyebar Xiaoyan benar-benar segera ditempatkan di medan pertempuran Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi sebuah ledakan mengejutkan langsung dari jarak 100 meter Origin ki dan darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini melonjak dan Xiaoyan bisa merasakan segala sesuatu di hadapannya tampak nyata Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghadapi serangan Tetapi pada akhirnya sebuah bayangan hitam bergegas menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan yang belum pulih benar-benar terkejut dan Xiaoyan benar-benar sangat beruntung karena serangan ini langsung diselesaikan Sebuah pedang melintas di samping Xiaoyan membelah bayangan hitam yang menyerang kalah Xiaoyan Pria yang memegang pedang panjang ini terlihat berlumuran darah dengan pakaian yang compang camping Tampaknya ia telah bertempur dalam pertarungan berdarah untuk waktu yang tidak diketahui Pria itu pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa jika perhatiannya masih terganggu Selanjutnya ia tampaknya benar-benar tidak akan seberuntung kali ini Setelah selesai berbicara sosok pria ini segera kembali bergegas maju dengan pedang panjang untuk menghabisi musuh Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini segera menjadi gelap Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan pedang berat misterius Xiaoyan benar-benar tenggelam di dalam pertempuran yang pada saat ini benar-benar tampaknya tadi hadapan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera melakukan pertempuran dan berhasil menghancurkan beberapa monster Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera datang di samping Xiaoyan Xiaoyan menoleh dan menatap ke arah seorang wanita yang memiliki armor yang tampak hancur Sosok wanita itu segera berkata sebaiknya ia pada saat ini mengikutinya Wanita itu mengerutkan kening sementara Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam Melihat Xiaoyan yang sedikit bingung si wanita pada saat ini terus bertanya kepada Xiaoyan Dari manakah zona perang atau kekuatan si pria berasal Xiaoyan pada saat ini kembali semakin bingung dan Xiaoyan hanya bisa membuat satu keputusan secara acak Xiaoyan pada saat ini sedang sedikit ragu bergumam bahwa Xiaoyan berasal dari aliansi dosian Mendengar hal tersebut wanita itu pun mengerutkan kening ketika menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dan segera memiliki spekulasi di dalam hatinya Mungkinkah apa yang dikatakan oleh Xiaoyan kali ini adalah sebuah kesalahan Mungkinkah aliansi dosian di zaman kuno tidak terlibat atau belum terbentuk di bawah tangan yang mulia Bersamaan dengan Xiaoyan yang memiliki banyak spekulasi Wanita itu pada akhirnya kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah ia benar-benar berasal dari aliansi dosian Xiaoyan pada saat ini masih terdiam sementara si wanita lanjut berkata bahwa ia juga berasal dari aliansi dosian Mengapa ia belum pernah melihat si pria sebelumnya di aliansi dosian Menanggapi hal tersebut sesosok pria yang pada saat ini mengikuti si wanita segera mulai berbicara Sosoknya berkata kepada sosok wanita yang bernama Yang Mulia Shige Sosoknya menjelaskan bahwa ada begitu banyak orang di aliansi dosian Wajar jika Yang Mulia Shige belum pernah melihat mereka semuanya Seolah itu mereka juga pada saat ini harus segera kembali fokus pada pertempuran dan jangan membuang waktu Wanita yang bernama Shige pun menganggukan kelapanya Dan segera memerintahkan kepada Xiaoyan agar ia segera keluar dari tempat ini Dengan kekuatannya jika ia bertemu dengan monster tingkat raja ia pasti akan mokat Dengan kekuatan dogat bintang tujuh ia seharusnya berada di medan pertempuran paling luar Setelah selesai berbicara, Shige pada saat ini segera memimpin kelompoknya untuk bergegas Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera menyusul dan meminta mereka untuk menunggu sejenak Bisakah ia pada saat ini pergi bersama dengan kelompok Yang Mulia Shige? Pria yang sebelumnya berbicara yang bernama Zheng Se pada saat ini segera berkata agar ia jangan membuat permasalahan Kekuatan dogat bintang tujuh tahap awal tidak akan cukup untuk membuat monster-monster ini terdiam Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bergumam mungkin saja ia akan bisa membantu Setelah selesai berbicara, api keabadian seketika muncul di telapak tangan Xiaoyan Semua orang seketika sedikit terkejut melihat pelotuasi yang dipancarkan oleh api keabadian di telapak tangan Xiaoyan Jejak keterkejutan juga muncul di wajah Shige dan ia tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah jantung api Shige pun menggelengkan kelapaknya dan kembali tersadar sebelum akhirnya berkata bahwa ia akan mengizinkan si pria untuk pergi Tapi sebelum itu izinkan ia menjelaskan sebelumnya bahwa tugas mereka saat ini adalah menghadapi monster tingkat raja Kekuatannya setidaknya sebanding dengan seorang dogat bintang sembilan dan mereka harus bekerja keras Xiaoyan pada saat ini menganggukan kelapaknya setelah mendapatkan persetujuan dari Shige Pada akhirnya semua orang segera kembali melesat untuk berhadapan dengan raja monster Di dalam perjalanan Xiaoyan pada saat ini segera kembali mulai mengajukan pertanyaan kepada Shige Xiaoyan bertanya bahwa Xiaoyan ingin tahu dari manakah para penjajah ini berasal Shige tanpa basa-basi segera berkata bahwa mereka berasal dari alam monster Xiaoyan sedikit terkejut karena ini pertama kalinya bagi Xiaoyan mendengar alam monster Tampaknya dunia sensi juga telah diserang oleh banyak alam dan alam ini adalah salah satunya Sementara itu di sisi lain Shige kembali lanjut berkata bahwa alam monster telah mengirinkan banyak kekuatan Mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari situasi ketika dimana sensi telah mendapatkan serangan sebelumnya Yang mulia pada saat ini masih dalam tahap pemulihan dan pengasingan dan mereka benar-benar diserang Namun tampaknya mereka juga pada saat ini masih meremehkan dunia sensi Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika mendengar apa yang baru saja dijelaskan Bersama dengan hal tersebut pada saat ini banyak monster yang harus dihadapi oleh mereka semua Semua orang pada akhirnya bergegas berhadapan dengan monster satu demi satu sambil mencari keberadaan raja monster Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang berat misterius miliknya Dengan api dan guntur yang terjalin di pedang Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan berhasil menghancurkan banyak monster Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini beberapa orang dari kelompok Shige benar-benar terlempar mundur Mereka semua telah terlihat kelelahan dan Xiaoyan segera menghampiri mereka Xiaoyan lanjut memberikan pil penyembuhan kepada semua orang Sesaat kemudian Xiaoyan perlahan berbalik dan Xiaoyan melihat ada ratusan monster aneh yang mendekat Xiaoyan kembali menarik pedang berat misterius miliknya Dan kembali melesat melakukan serangan Sosok-sosok yang baru saja diberikan pil oleh Xiaoyan yang terluka pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Xiaoyan dan mereka mengetahui bahwa Xiaoyan hanyalah dogat bintang 7 Dengan kekuatan Xiaoyan ini ratusan monster aneh ini bukanlah sesuatu yang akan bisa diatasi oleh Xiaoyan sendirian Pria yang bernama Zheng Se juga pada saat ini segera berteriak memerintahkan Xiaoyan untuk menghentikan tindakannya Xiaoyan mengabaikan pria tersebut dan berkata bahwa ia sebaiknya menahan monster tingkat raja dan menyerahkan permasalahan ini kepada Xiaoyan Si pria seketika terkejut dan hanya bisa menetap ke arah Xiaoyan yang bergegas dengan api dan guntur Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan keterampilan bertarung kuat yang Xiaoyan miliki Teknik pedang berat pelahap guntur dan api dikeluarkan oleh Xiaoyan Banyak ledakan yang tidak ada habisnya bergemak membuat banyak monster pada saat ini dihancurkan Xiaoyan juga mengeluarkan teknik seribu ilusi naga guntur penghancur Dalam sekejap mata lebih dari belasan monster pada saat ini dimusnahkan oleh Xiaoyan Sosok-sosok yang melihat keterampilan bertarung Xiaoyan ini juga benar-benar kembali dikejutkan Mereka bergumam bahwa ini adalah fluktuasi energi yang sangat kuat Ini bukanlah aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang dogat bintang tujuh Mungkinkah orang ini telah menyembunyikan kekuatannya pada saat sebelumnya? Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini kembali mengeluarkan Yao Beng Tujuh langkah mengejutkan pembunuh dewa juga pada saat ini segera dilesatkan oleh Xiaoyan Xiaoyan menunjukkan kemampuan bertarung yang sangat sengit Sehingga mustahil bagi para monster kecil ini untuk bisa mendekat Pada akhirnya Xiaoyan telah menghancurkan banyak monster dan Xiaoyan segera berbicara kepada Ji Xiaoyan berkata bahwa total yang telah dihancurkan oleh Xiaoyan adalah 102 Apakah angka ini telah memenuhi standar seperti apa yang disebutkan oleh Ji? Xiaoyan pada saat ini menunggu tanggapan dari Ji Tetapi setelah beberapa saat Xiaoyan benar-benar merasa marah karena Ji benar-benar tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bergumam Sepertinya Ji berencana membiarkan Xiaoyan membantu menyingkirkan monster tingkat raja ini Xiaoyan pada akhirnya mengelak nafas dan lanjut menggertakan giginya sebelum akhirnya menatap ke arah kelompok Sige Pada saat ini kelompok Sige telah berhadapan dengan raja monster Awalnya kedua belah pihak terlihat seimbang Namun seiring dengan berjalannya waktu kelompok dari Sige pada akhirnya benar-benar berhasil dipukul mundur Raja monster pun seketika tertawa dan merasakan kesenangan karena ia berfikir ia benar-benar akan segera memperoleh kemenangan Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba teratai api ungu merah melayang perlahan di atas kelapa semua orang Semua orang seketika terjengang begitu juga dengan monster tingkat raja Sesaat kemudian teratai api ungu merah ini meledak dengan keras tetapi tidak memberikan kekerasan energi Cahaya dari api ini seketika menyelimuti area di sekitar Pada saat yang bersamaan semua orang merasa bahwa sejumlah besar orijin ki dewa yang telah mereka konsumsi tiba-tiba terisi kembali Fondasi orijin ki mereka juga pada saat ini meningkat dengan cepat dan kekuatan mereka benar-benar meningkat Sige juga pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menoleh menatap ke arah Xiaoyan yang tangannya membentuk segel Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri dan segera mulai berteriak Xiaoyan berteriak ketika mengeluarkan teknik keterampilan bertarung tingkat penciptaan 10 api iblis tertinggi 10 ribu domen dewa api pada saat ini benar-benar dimulai oleh Xiaoyan Mata semua orang seketika bersinar terang karena mereka benar-benar mendapatkan kembali orijin ki mereka Xiaoyan pada saat ini kembali berteriak kepada kelompok Sige agar mereka bergabung untuk menghabisi monster ini Pada akhirnya mereka seketika menggabungkan kekuatan untuk kembali berhadapan dengan si monster Si monster juga pada saat ini segera mengeluarkan serangan ke arah sosok-sosok yang bergegas Begitu kedua belah pihak bertabrakan kekuatan dahsyat pada saat ini benar-benar meledak Semua orang terkejut dan mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa menerima serangan monster tingkat raja ini secara langsung Namun meskipun begitu pada akhirnya serangan yang lebih kuat pada saat ini segera melesat dari arah raja monster Xiaoyan juga merasakan adanya kedegangan dan Xiaoyan pada saat ini langsung menggunakan yaobong Sesaat kemudian si monster benar-benar kehilangan kesadarannya untuk sesaat Namun waktu yang singkat ini sudah cukup bagi Xiaoyan untuk mundur begitu juga dengan yang lainnya Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya Xiaoyan mengeluarkan teknik 5 langkah mengejutkan Dengan kekuatannya pada saat ini Xiaoyan langsung mengeluarkan 5 langkah dari teknik 5 langkah mengejutkan Bayangan besar pada saat ini seketika terbentuk dan langsung dilesatkan menuju ke arah raja monster Raja monster juga segera bereaksi dan dengan cepat mengambil tindakan untuk menahan serangan Xiaoyan Siluet kokoh kaki yang mengejutkan semua orang pada saat ini benar-benar membuat semua orang terjengang Yang membuat mereka terkejut bukanlah kekuatannya tetapi keterampilan bertarung ini sendiri Mereka pada akhirnya tanpa sadar bertanya-tanya bukankah ini adalah 7 langkah mengejutkan milik yang mulia Mengapa orang ini bisa menggunakan trik yang dimiliki oleh yang mulia Mungkinkah ia adalah murid dari yang mulia tetapi hal tersebut tidaklah mungkin Yang mulia selama ini tidak pernah memiliki murid Namun jika begitu permasalahannya siapakah identitas orang ini dan mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu kuat Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam melengok melihat jejak kaki besar yang kokoh yang menghantam ke arah si monster Si monster juga pada saat ini berusaha keras untuk berhadapan dengan serangan Xiaoyan Namun pada akhirnya sosoknya benar-benar bisa berhadapan dan menghancurkan serangan dari Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali mengeluarkan teknik domain 10.000 dewa api dengan api keabadian Lautan api yang berwarna ungu merah di sekeliling Xiaoyan pada akhirnya langsung digantikan oleh api hitam api keabadian Xiaoyan memandang ke arah si ge dan yang lainnya dan Xiaoyan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan akan meminjam energi mereka Setelah ia menggunakan origin ki mereka maka Xiaoyan pasti akan bisa menghabisinya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, si ge pada saat ini memerintahkan semua orang untuk memberikan Xiaoyan semua origin ki milik mereka Si ge tampaknya memiliki kepercayaan kepada Xiaoyan begitu juga dengan semua orang Pada akhirnya semua energi yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan Setelah sumber energi Xiaoyan pada saat ini meningkat Xiaoyan segera mengeluarkan langkah ke enam dari teknik tujuh langkah mengejutkan Bayangan kaki yang lebih kuat pada saat ini segera kembali terbentuk dan dilesatkan ke arah si monster Si monster juga pada saat ini terkejut dan sosoknya menyadari serangan ini lebih kuat daripada serangan sebelumnya Sosoknya mengeluarkan energi yang lebih kuat untuk berhadapan dengan serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan Benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini kembali terjadi dan ledakan yang bergema seketika menyebar Monster tingkat raja ini pada akhirnya segera terjatuh ke tanah Sosoknya memuntahkan seteguk besar darah hitam dan terlihat tampak sangat menyedihkan Raja monster seketika bangkit dan menggertakan giginya sebelum akhirnya bertanya apakah ini adalah pukulan terkuatnya Jika itu memang benar pada saat ini mereka benar-benar tidak akan bisa menghabisinya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa monster ini benar-benar memiliki kekuatan fisik yang kuat Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini akan menggunakan metode lain Setelah selesai berbicara mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba sedikit menyipit Jelas pada saat ini Xiaoyan tidak ingin terlalu banyak membuang waktu di dalam pertempuran Pada akhirnya cahaya di mata Xiaoyan berputar dan api putih tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan Xiaoyan lanjut perlahan-lahan mengangkat tangannya dan api putih mulai menderuk menyelimuti segala sesuatu di sekitar mereka Planet yang semula redup pada saat ini tampak berubah menjadi siang hari Setiap orang yang diselimuti oleh api putih mata mereka pada saat ini hanya bisa melotot dan mereka tidak memiliki kendali atas tubuh masing-masing Monster tingkat raja juga pada saat ini membeku dan matanya yang berdarah tiba-tiba menyusut Sosoknya bisa merasakan adanya perasaan kritis yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan Sementara itu di sisi lain pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan teriakan perlahan Xiaoyan berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik formasi raja spiritual Cahaya dari api putih pada akhirnya segera meraung ke arah monster tingkat raja di bawah penindasan Xiaoyan Sosoknya yang tidak bisa mengendalikan tubuh pada saat ini hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika bayan melesat ke arahnya Api putih pada akhirnya menembus ke dalam tubuhnya dan ancaman kematian benar-benar membuatnya semakin gila Monster tingkat raja pada saat ini hanya bisa meraung karena tidak peduli seberapa keras usaha yang ia lakukan Sosoknya pada saat ini sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuh serta jiwanya Sosok-sosok lainnya juga pada saat ini hanya bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan Pada akhirnya api putih benar-benar menyerang dari dalam tubuh dari si monster Api lanjut merembes keluar dari tubuh raja monster sebelum akhirnya teriakan dari raja monster benar-benar berhenti Cahaya di matanya yang berdarah juga pada saat ini menghilang sebelum akhirnya sosoknya terjatuh ke tanah tanpa nafas sama sekali Xiaoyan tidak berhenti sampai disitu dan Xiaoyan segera mengeluarkan gumpalan api keabadian Xiaoyan segera menyerang si monster dan membakar si monster berubah menjadi debu Sesaat kemudian Xiaoyan kembali mengangkat tangannya dan sambaran petir seketika terjatuh dari langit menghancurkan abu hingga berterbangan ke segala arah Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhasil melenyapkan si monster Cahaya bayan pada akhirnya perlahan menghilang dan semua orang mendapatkan kembali kesadaran masing-masing Si Ge juga pada saat ini segera mencari keberadaan Xiaoyan tetapi ia menemukan bahwa Xiaoyan sudah tidak ada lagi di sekitar Semua orang pada saat ini benar-benar merasa sangat bingung dan mereka tidak bisa menemukan keberadaan dari sosok Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada akhirnya Xiaoyan membuka matanya dan Xiaoyan menyekak keringat dingin di dahinya Xiaoyan lanjut menghelak nafas dan Xiaoyan bergumam bahwa kenangan dari medan perang kuno ini cukup nyata Sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang benar-benar telah meningkat Momentum Xiaoyan pada saat ini meledak dengan 24 juta fondasi origin ki yang tersebar Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan Xiaoyan lanjut bergumam bahwa Xiaoyan telah berhasil menerobos gedogat bintang 7 Sekarang dengan berkah dari 10 api iblis origin ki Xiaoyan akan bisa melebihi total 100 juta Xiaoyan juga akan memenuhi syarat untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat penciptaan lainnya Selain keterampilan 10 ribu domain dewa api Xiaoyan masih memerlukan keterampilan bertarung yang lebih kuat Xiaoyan pada akhirnya bersiap untuk memasuki menara pemurnian Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan merasakan adanya sesuatu yang salah dan Xiaoyan mengerutkan kening Xiaoyan lanjut membuka matanya di dunia nyata dan Xiaoyan bisa melihat Xiaoyan yang juga mengerutkan kening Semua orang pada saat ini mengangkat kelapa Karena mereka mendengar suara darap langkah dan serangan keras yang datang dari ujung kejauhan Semua orang bisa melihat ada ratusan sosok yang pada saat ini bergegas dari kejauhan Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri dan meregangkan otot-ototnya Xiaoyan lanjut bergumam Sepertinya orang-orang ini tidak bisa menahan lebih lama lagi